Kami panggilkan seorang pengacara beken Langit dan Bumi untuk pertama kalinya melakukan stand-up komedi di hadapan Anda sekalian inilah Juniper Girsang. Selamat malam Pak. Saya jangan dituntut ya, tapi saya mau tanya sesuatu bagaimana persiapannya? Terus terang aja, saya ini kaget dipanggil, saya kira wawancarai. Jadi saya siapkan bahan-bahan yang betul-betul untuk bahan yang bagus, ternyata saya diminta hadir untuk mic. Open mic stand-up komedi. Nah dia terusin, saya juga namanya bingung. Baiklah hadirin sekalian ini tepuk tanganmu yang beri untuk Juniper Girsang. Cerita ini mengenai bagaimana keributan di dalam keluarga. Jadi ceritanya begini, ada keluarga baru nikah tiga tahun. Lantas setelah tiga tahun, tiba-tiba dia datang ke kantor saya. Ya orangnya cantik. Dia cantik, kemudian dia nangis. Dia nangis, lantas pada saat dia nangis, dia hanya minta kepada saya, Pak Juniper, saya minta tolong. Minta tolong. Saya bilang, apa yang harus ditolong? Suami saya jahat, nakal. Suami saya gak bertanggung jawab. Kenapa? Dia sangat senang kepada mamanya. Loh, kenapa? Pokoknya setiap saat gelendrotan sama mamanya. Lah, kalau begitu kan gak ada masalah. Lantas dia bilang, saya gak demen. Saya maunya dia harus mandiri. Lantas saya katakan, apa maunya? Saya mau divorce aja. Gak kuat, gak tahan. Dia bilang, waduh, ini cerita, ini peran. Di otak saya, kalau divorce, namanya pengacara, pasti dapat. Kenapa? Harus bayar fee. Begitu ya. Lantas saya katakan seperti ini. Begini aja. Sebelum divorce, saya panggil dulu itu suami ya. Lantas dia bilang, boleh. Dia kasih alamat. Eh, alamatnya salah. Yang dia kasih pertama. Dia kasih telpon, salah lagi. Yang dia kasih, supirnya. Lalu saya katakan, kenapa supir? Saya hanya tahu nomor telpon supir. Kenapa suaminya gak tahu? Gak tahu. Karena suami saya itu sering ganti-ganti telpon. Sehari bisa lima kali. Wah, ini istri yang nakal atau suami yang jahat. Nah, saya simpulkan begitu. Akhirnya saya ketemu sama suaminya. Silahkan datang. Datang ke kantor saya. Kemudian datang kantor saya. Eh, saya lihat ini suaminya ganteng. Kemudian penampilan oke punya nih. Jadi kalau kita pengacara lihat, oh penampilan oke ini banyak duit. Berarti ini bisa juga ini film dikedirin begitu ya. Lantas saya ajak coba berdiskusi sama dia. Eh, mas. Kenal ini? Dia kaget. Waduh. Pacaran ya? Kotak dia begitu. Pacaran. Loh, pacar sama siapa? Pacar sama bapak. Loh, kok bisa? Dia sekarang sering keluar rumah. Pasti ada laki-laki lain. Loh, saya bilang, loh ini yang benar siapa, yang salah siapa. Tidak. Saya mau tanya. Kamu masih sayang gak dengan istri kamu? Istri yang mana? Waduh. Saya makin bertanya. Loh, kok tanya istri yang mana? Lantri katakan. Namanya ini. Langsung dia diam. Oh, saya masih sayang. Tapi kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang? Nyebelin deh. Kok nyebelin? Kalau pagi-pagi, bukannya sambut saya bilang selamat pagi. Tetapi dia bilang, tadi malam mamamu tinggal di rumah ini gak? Siapa yang gak kesal. Oh, masalahnya masalah mertua. Oke. Sekarang saya mau tanya. Kalau kamu masih sayang, boleh gak ketemu lagi? Dia diam, diam. Eh, yang terjadi apa? Dia telepon mamanya. Nih. Ini kayaknya. Dia sebut namanya. Mau ketemu saya lagi, boleh gak? Waduh, saya bilang ini harus izin istri. Eh, ibunya. Wah, gawat nih. Mamamu mana? Saya telepon itu mamanya. Ibu. Ibu, sayang mantu gak? Sayang. Boleh gak mantu kalau saya ketemukan lagi sama anaknya ibu? Memang mereka kenapa? Berantem. Oh, dari dulu suka berantem itu. Oke, kalau begitu gini deh. Ya, saya panggil itu. Istri memang saya siapkan di kamar satu. Lantas saya ketemukan. Nah, setelah saya ketemukan. Langsung yang digomongin apa? Bahasanya. Lalu lagi. Gue bosan lihat lo. Ketemu kayak-kayak lo lagi. Gue kirain ada pria lain. Ini kok cewek, kok aneh ini ngomongnya. Pokoknya Pak Juniper. Saya gak mau lihat dia lagi. Lantas saya bilang. Oh, gimana dong kalau dia sayang. Kamu gimana? Benar dia sayang. Sekarang begini. Dia bilang. Kenapa? Dia bisa bikin surat pernyataan. Akhirnya yang terjadi dibuat pernyataan. Setelah itu mereka peluk-pelukan nangis-nangisan bersatu. Setelah itu kira-kira empat tahun, lima tahun. Saya diundang makan. Saya diundang makan. Ya, mereka sudah pindah ke Amerika ya. Diundang makan. Setelah saya diundang makan. Saya disiapkan kado. Eh, dia buka itu kado. Ternyata apa kado-nya? Kado-nya dia buat. From my baby. Juniper Girsang. Jordan. Lalu saya bilang. Ini apa ini? Pak Juniper. Tahu gak? Setelah saya dari kantor Pak Juniper. Satu minggu kemudian. Kami berangkat ke Amerika. Setelah sampai di Amerika. Kami lupakan semua mertua. Kami lupakan semua keluarga. Kami berusaha di Amerika. Kami sukses. Lantas kami dapat anak. Namanya siapa? Ya, itu namanya. Juniper Girsang. Jordan. Loh. Setuju kah ini nama ini? Saya bilang. Setuju. Eh, jangan dikirin saya. Ada apa-apa loh sama binimu. Anak saya ke depan dia bilang. Mau jadi apa? Pelawak. Kenapa? Saya bilang. Supaya ada menghibur. Mama saya supaya tidak marah-marah terus. Itulah cerita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Juniper. Saya ingin tahu bagaimana kesannya membawakan stand-up komedi untuk pertama kalinya seumur hidup. Mana lebih sulit menuntut atau membela klien dibandingin dengan stand-up komedi. Lebih susah stand-up komedi. Tetapi lebih happy karena saya lepas menyampaikan apa yang saya alami. Dan acara ini saya sangat support. Dan mudah-mudahan ini hiburan bagi kita dan bermakna bagi kita semua. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Jennifer Girsang.